Gue ya ngeliburan ke Amerika gue cancel Gara-gara gak mau aja gitu bawa virus masuk ke Indonesia gitu dan gue cancel Sekarang virusnya masuk dari mana-mana Dari orang ngeliburan, dari tuluki, dari mana ada artis yang kena Mantap! Gelombang 3 luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu Udah sakit masih disakitin tak terima dituding jadi beban negara Ashanti ngotot positif Covid-19 varian Omicron sebagai musibah, netizen Pemerintah harusnya denda seleb model gini Kabar kurang menyenangkan datang dari Ashanti yang baru pulang dari liburan ke Turki Seperti diketahui, Ashanti dan keluarganya bertolak ke Turki Sejak tanggal 28 Desember 2021 lalu untuk merayakan pergantian tahun Di sana, mereka juga bertemu dengan keluarga Gen Halilintar setelah 2 tahun lamanya berpisah Sayangnya ketika tiba kembali ke tanah air, hasil tes PCR Ashanti justru menunjukkan hasil positif Covid-19 Ia diduga terinfeksi varian Omicron Covid-19 saat berada di Turki Akibat hal itu, Ashanti harus menjalani isolasi di rumah sakit Apalagi ia memiliki penyakit autoimun yang bisa memperburuk kondisinya Tak berhenti sampai di situ, hujatan dan kecaman pun harus diterima Ashanti yang dianggap sebagai pembawa virus ke Indonesia Istri Anang Hermansyah itu bahkan dituding menjadi beban negara karena pulang-pulang membawa virus Bak muak dipojokkan, Ashanti lantas menuliskan klarifikasi melalui unggahan Instagramnya Di akun Instagramnya at Ashanti garis bawah Ash tanggal 7 Januari tahun 2022 Ibu sambung Aurel itu menjawab satu persatu nyinyiran netizen yang menyebutnya menjadi beban negara Beban negara kalau saya di Wisma Atlet, ini saya di RS isolasi dan tanggungan sendiri, tulis Ashanti Ada juga yang menyindir Ashanti dengan kasus kabur karantina beberapa waktu lalu Aduh-aduh semoga gak jadi pembawa wabah di Indo ya, kasian rakyat jelata Indo sudah mulai bangkit Takut hancur lagi, tapi tenang yang penting bunda sekeluarga sopan, jadi aman deh, tulis ala seorang netizen Ia sopan dan mengikuti prosedur yang ada, balas Ashanti Salah seorang netizen bahkan menyebut Ashanti seharusnya mendapatkan denda dari pemerintah karena nekat keluar negeri Seleb nekat keluar negeri cuma karena bosan dan gengsi, pas kena covid berasa kaya ditimpa musibah plus klarifikasi simpati Harusnya pemerintah kasih denda covid juga nih buat seleb model begini, cibir salah seorang netizen Bosan, gengsi, he he makasih ya, yang cari simpat siapa, saya gak pos nanti dikira gak isolasi, berita semakin kemana-mana Posting untuk meluruskan lebih tepatnya, jawab Ashanti Ashanti juga tak mau dirinya disebut bersenang-senang lantaran tujuan utama ke Turki adalah bertemu gen Halilintar Kita pergi juga bukan murni liburan tetapi ada hal-hal lain Kita rencana pergi juga sebelum tahu ada varian virus baru dan di saat memang udah banyak orang yang pergi-pergi juga Kita ikutin aturan dan prosedur setelah bepergian pun kalian hujat dengan seenak-enaknya tanpa memikirkan perasaan yang kalian mungkin gak tahu kondisi hati, sikis dilnya, jelasnya Bukan itu saja, Ashanti tegas menyebut kondisinya saat ini adalah musibah yang tak seharusnya menuai hujatan Ia juga menegaskan sudah mengikuti segala prosedur yang telah ditentukan pemerintah sejak awal Ini musibah sakit pasti semua